Pertandingan final Liga Champions antara Real Madrid melawan Liverpool pada tahun 2018 lalu menjadi kenangan buruk bagi penjaga gawang dread saat itu Loris Karius. Karius yang melakukan dua kali blunder fatal dalam pertandingan penting, dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan dreads 31 atas El Real. Akibatnya, Karius harus menerima hukuman sosial sebagai kambing hitam yang berlangsung bertahun-tahun hingga saat ini. Namun siapa sangka, jauh sebelum tragedi Loris Karius, ada nama kiper timnas Brazil yang bernasib lebih buruk dari Karius. Ia menjadi kambing hitam negaranya sendiri bahkan sampai menghabiskan masa hidupnya. Memiliki nama lengkap muasir Barbosa Nasimento, mantan penjaga gawang Vasco Dagama itu menyandang status sebagai salah satu kiper terbaik dunia di era 1940 hingga 1950-an. Pria yang lahir di kota Kampinas 1921 itu telah menunjukkan kegemilangannya di bawah mistar gawang dengan mengemas 683 penampilan bersama dengan klubnya Vasco Dagama. Selain itu, Barbosa juga sukses menjuarai berbagai gelar domestik. Berkat penampilan apiknya di level klub, Barbosa kemudian ditunjuk sebagai kiper timnas Brazil di tahun 1949. Di tahun pertamanya, ia berhasil mengantarkan tim Samba menjuarai Copa Amerika setelah mengalahkan Uruguay dengan skor telak 7-0. Karir Barbosa kemudian berlanjut saat Brazil terpilih sebagai tuan rumah piala dunia di tahun 1950. Piala dunia saat itu masih menggunakan format round robin turnamen di fase akhir atau empat negara yang lolos keputaran final akan saling bertemu untuk memperbutkan satu juara. Selain timnas Brazil, ada Spanyol, Swedia, dan Uruguay yang juga berhasil lolos ke babak final. Tim Samba sebenarnya mampu melenggang mulus setelah menghajar Swedia dengan skor meyakinkan 7-1 dan Spanyol dengan skor 6-1. Di tempat lain, Uruguay hanya mampu bermain imbang 2-2 menghadapi tim Spanyol dan menang tipis 2-3 atas Swedia. Dengan masih menggunakan sistem 2 poin untuk kemenangan serta 1 untuk hasil imbang, Brazil bertengger sebagai pemuncak klasmen dengan koleksi 4 poin dan disusul Uruguay dengan 3 poin. Pada pertandingan terakhir, Brazil akan menjamu Uruguay di Estadio Maracana Rio de Janeiro. Setelah melihat dua penampilan sebelumnya, banyak orang beranggapan bahwa Brazil akan keluar sebagai juara dunia. Media-media di Brazil telah berlomba untuk menulis berita tentang Brazil pasti juara. Bahkan, mereka tak ragu memasang foto squad Brazil di halaman depan dengan judul inilah juara dunia. Selain itu, wali kota Rio saat itu, Angelo Mendes de Moraes, juga memberikan tanggapannya soal duel menentukan Brazil di piala dunia 1950. Ia menyatakan bahwa tidak ada tim di dunia ini yang bisa mengalahkan timnas Brazil. Setelah pertandingan berjalan alat di paruh pertama, Estadio Maracana yang saat itu dihadiri sekitar 199 ribu lebih penonton, bersorak untuk merayakan gol dari Albino Friaca di menit 47 babak kedua untuk merayakan keunggulan sementara Brazil dengan skor 1-0. Namun, gol dari Juan Alberto Siavino di menit ke-6-7 berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Brazil yang masih unggul jika hasil akhir berakhir dengan seri, tetap optimis dengan disertai nyanyian supporter dari tribun penonton yang sangat yakin gelar juara akan menjadi milik tim Samba. Namun, petaka muncul saat pemain Uruguay Alcides Higia berlari untuk sisi kiri area penalti Brazil di menit ke-7-9. Tanpa pikir panjang, legenda AS Roma itu langsung melepaskan tendangan keras kaki kanan dari jarak 5 meter ke arah gawang Brazil. Meski bola sempat diantisipasi keeper Barbosa, namun dengan kecepatan bola yang tinggi, membuat bola itu terlepas dari genggaman Barbosa dan merobek gawang timnas Brazil. Goal tersebut membuat seluruh isi stadion seketika terdiam. Itu merupakan bencana besar bagi timnas Brazil. Sementara itu, Uruguay mampu mengamankan kemenangan 2-1 mereka dan keluar sebagai juara dunia di tahun 1950. Kekalahan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Brazil, membuat mereka mencari kambing hitam sebagai pelampiasan kekalahan tim Samba. Mereka menyalahkan Barbosa karena dianggap tidak becus dalam mengantisipasi sepakan dari Alcides. Hukuman maksimal di Brazil adalah 30 tahun penjara. Tapi, saya telah membayar untuk sesuatu yang bahkan saya tidak bertanggung jawab. Sekarang, saya sudah dihukum selama 50 tahun. Hukuman sosial yang diberikan kepada Barbosa sangatlah tidak manusiawi. Bahkan, ia dianggap sebagai pembawa sial dan tidak diperbolehkan bertemu dengan rekan satu timnya hingga dilarang menjadi komentator sepak bola. Tidak hanya dalam kehidupan, hukuman bagi Barbosa bahkan sampai diangkat ke dalam sebuah novel karya Ian McDonnell yang berjudul Brazil yang diluncurkan untuk mengolok-olok Barbosa. Dia menangis di pundak saya, sampai akhirnya dia selalu berkata, Saya tidak bersalah. Kami ada 11 orang di lapangan. Dia benar. Sepak bola itu olahraga tim. Tidak adil menyalahkan satu orang jika ada 11 orang di lapangan dan satu orang pelatih.